Halo teman-teman, jumpa lagi bareng shotpinbox disini seperti janji kemarin ya, udah sedikit review ada B860, disini versi 2 ya bisa OpenWRT tanpa mengganti bootloader jadi nanti STP ini bisa 2 fungsi ya kapanpun kita mau jadi Android TV sebagai hiburan ya dan bisa dijadikan juga sebagai OpenWRT ya tanpa mengganti bootloader, kita hanya modalkan SD Card ya kita tidak akan tanam firmware OpenWRT ini ke MMC tapi hanya menggunakan SD Card ya jadi nanti penggunaannya mudah ya pertama kita akan nyalakan dulu ya STP nya dan setelah itu kita akan burning SD Card ini ke firmware OpenWRT STP sudah nyala dan kita akan burning ke PC SD Card saya sudah terteksi disini ya saya menggunakan 16GB ya minimal 4GB juga sudah bisa kita lihat disini SD Card saya di drift F kita hafal ya, jangan sampai salah pilih drift nantinya dan ini bahannya firmware OpenWRT ya dari Umertal dan selanjutnya tool balanya etcher ya ini buat burning, kita loadkan filenya file yang berektensi EMG yaitu file OpenWRT firmware OpenWRT nya saiznya sekitar 1GB lebih ya dan kita arahkan ke drift kita drift F yaitu SD Card saya dan kita klik flash ya flashing ini lumayan lama tergantung juga dari spek speed rate SD Card dan juga spek PC teman teman ya disini saya membutuhkan sekitar 5 menitan untuk saya ini saya percepat proses burning ke SD Card firmware OpenWRT Immortal ini sudah selesai disini flash complete kita bisa close programnya dan jangan lupa di cek ya dan kadang juga sudah di cek otomatis ya jadi kita bisa langsung cabut saja dari komputer sudah jadi pembuatan atau burning SD Card dengan firmware OpenWRT kita masukkan ke STB kalau yang gak punya balanya etcher bisa juga menggunakan rufus ya nanti linknya semua bahan saya setelahkan di deskripsi video ini ini STB udah nyala dan kita coba masukkan kabelan ya nanti kita akan akses juga di PC kita ke tampilan STB nya ini kita cek disini pastikan SD Card kita terbaca dan udah terisi file-file OpenWRT ya berikut adalah file-file OpenWRT yang berhasil kita burning soalnya kita buka terminal emulator lalu ketikan shoe untuk akses super usernya pastikan muncul hashtag ya atau logo pagar disini lalu ketik reboot update nah dia sudah booting ke OpenWRT ya ini sudah muncul log OpenWRT nya di tampilan monitor ini hanya pertama kali aja ketik reboot update ya untuk kelanjutannya nanti jika ingin ke OpenWRT lagi tidak perlu reboot update ya tinggal restart aja otomatis STB akan masuk OpenWRT kita cek disini di komputer saya udah saya hubungkan nah disini udah ada ethernet terkoneksi ya ini IP default nya udah kedetek di PC kita coba ping ke IP default nya ke IP default openWRT sudah terhubung lalu kita buka browser dan kita akan coba akses ya masukkan password nya disini udah terbuka web gai dari OpenWRT nya udah hasil ya kita udah bikin OpenWRT di P860 V2 ini sedikit review menu nya ya teman-teman bisa ulik sendiri nanti di dalamnya firmware nya bisa setting-setting OpenWRT ya di STB B860 V2 juga bisa diterapkan di V1 ya tanpa ganti bootloader cuman kalau di V1 ada sedikit file yang ditambahin di script nya ya ini kebetulan saya belum ada V1 buat tutorial adanya baru V2 ya ini sedikit tampilan review OpenWRT Immortal di B860 V2 yang tanpa mengganti bootloader sudah bisa ya jadi B860 V2 itu bootloader nya tetap menggunakan V2 biar bisa dual boot ya kalau bikin ke Android TV kita tinggal lepas SD card lalu kita cabut adapter dan kita hidupkan ulang maka dia akan kembali ke sistem atau firmware Android TV jadi STB ini bisa dual fungsi ya bisa jadikan sebagai media hiburan yaitu sebagai Android TV ya buat streaming YouTube dan TV lainnya buat media hiburan dan juga buat OpenWRT dan jika ingin kembali ke OpenWRT kita tinggal kembali insert SD card lalu kita reboot STB ya tidak perlu lagi ketikan reboot update tinggal power off atau restart STB maka di bootingnya selanjutnya dia langsung otomatis ke OpenWRT jadi untuk boot yang kedua dan seterusnya tidak perlu lagi ketik reboot update tinggal kita restart STB nya SD card sudah tertancap otomatis dia ke OpenWRT ini belum konek nah udah konek disini ya kita coba masuk lagi ya berhasil ya dan OpenWRT di B860 V2 yang udah bisa dual boot gini tanpa ganti bootloader ini juga sudah support wifi on ya jadi wifi udah mancar ya kita cek dengan handphone ini kita scan wifi yang ada di sini sudah ada B860 dual boot ya artinya dia adalah pancaran dari Wifi OpenWRT yang udah kita bikin di STB V2 ini kita coba akses ya tutorial ini ini sangat mudah jadi buat penggunanya tuh tidak rumit lagi seperti versi sebelumnya OpenWRT B860 V2 itu harus ganti bootloader kalau ini enggak perlu ya jadi bisa dual boot apaan kita mau jadi Android TV box dan kapan kita mau jadi OpenWRT atau sebagai router ya biarpun STB jadul tapi fungsinya sangat bermanfaat baiklah teman-teman sekian dulu semoga tutorial ini bermanfaat dan silahkan download file-nya di deskripsi video ini dan jangan lupa mohon dukungannya untuk like dan subscribe jika video ini bermanfaat sekian dan salam sotpintas I've been flying from town to town from London to Taiwan I've been all around the globe trying to protect your souls we are heroes tonight we will fly above the sky we are heroes tonight we are heroes tonight we are heroes tonight Terima kasih telah menonton!